Nah ada yang menarik sekarang ini teman-teman setelah dikatakan bahwa setiap doujutsu di era Boruto ini akan spesifik menekankan perihal bulan dan matahari hanya dengan fenomena-fenomena yang berbeda-beda Nah kita jadi teringatnya sebuah clue besar yang pernah dimunculkan di bulan sana ketika adegan Naruto The Last Movie melawan Toneri Nah tahun 2014 itu menjadi anti-tesis kunci untuk mengungkapkan perihal doujutsu di era Boruto sekarang ini Karena disanalah tergambarkan dengan sangat jelas sebuah pasukan yang relate kaitannya dengan teknis Shinjutsu dalam jenis doujutsu di era sekarang Nah apakah memang benar nih setiap doujutsu akan saling meng-counter satu sama lain? Dan seperti apa yang dimaksudkan pertempuran dua kubu Otsutsuki yang berhubungan dengan Sarada serta Eida ini? So let's go boys, kita bahas lebih dalam mulai dari sini Ya anak-anak mas, Shinobi DRTV, welcome back again Nah kali ini kita akan membahas pertempuran dua kubu Otsutsuki, bulan dan matahari dalam The Last Movie yang terhubung dengan doujutsu era Boruto Oke biar gak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya Nah gini, saat dalam Naruto The Last Movie ada sebuah penjelasan menarik oleh Toneri tentang mereka leluhur dan warisan dari keluarga Otsutsuki Disana dikatakan bahwa mereka itu yang di bulan juga mendapati koloni dari para leluhur mereka Kalian ingat dalam cerita The Last Movie dahulu? Saat mereka terpecah menjadi dua bagian dari Otsutsuki itu, disanalah mereka terlihat seperti sebuah pasukan membawa bendera-bendera bulan sabit Dan di tengah-tengahnya seperti sebuah batu yang diikat Nah disana ada simbol lain tuh, nah kira-kira apa maknanya pula? Nah itu adalah para bangsa Otsutsuki yang ada di bulan bersama dengan Toneri Mereka lah yang menunjukkan kita tentang simbol-simbol bulan sabit lebih lanjut lagi Tetapi di sisi lain ada juga kubu yang menyandang simbol berbentuk matahari Nah ini makin relate sekarang karena kedua simbol tersebut bulan sabit dan juga matahari ini nyambung nih kaitannya di era Boruto Nah validasi ini serasa berhubungan dengan Sarada dan juga Eida Sekarang simbol bulan sabit semakin semarak lagi lantaran menggunanya adalah Eida Soso yang dianggap mengetahui segalanya tentang dunia ini Kemampuan mata bulan sabitnya adalah seperti kamera pengintai Yang ditempatkan di setiap ruangan di seluruh penjuru dunia itu Dia bisa mengaksesnya kapan saja dan bisa melihat semua kejadian sepanjang hari Dimana pada dasarnya itu adalah mata yang luar biasa hebat Tapi Eida tak bisa melihat ke masa lalu ini saat dia belum dilahirkan Artinya melihat ke hari itu atau kejadian setelah dia lahir Eida itu mampu melakukannya Nah Eida itu bahkan mengetahui nih keadaan bagaimana kunwa sekarang itu Kawaki, Amado atau bahkan Code sendiri yang sedang menyiapkan opsi pertempuran Yang menarik dari Eida dia itu juga mengetahui mantra penggoda yang pada tingkatan Tingkat lebih lanjut lagi orang bahkan tak sadar nih jika ia terpikat oleh realitanya Nah Eida itu memang menarik teman-teman karena yang dipakaiannya yang ia kenakan itu Melambangkan alam semesta sendiri seperti berbagai macam fenomena planet Salah satunya adalah bulan sabit Nah kekuatan sentengan Eida itu jauh lebih kuat daripada kebanyakan anggota klan Otsutsuki Dan kemampuannya untuk melihat ke masa depan dan memanipulasi realita itu membuatnya Menjadi salah satu orang yang paling ditakuti dalam dunia saat ini Eida juga memiliki kemampuan untuk membaca pikiran orang lain Dan memanipulasi sudut pandang mereka yang membuatnya sangat sulit untuk dikalahkan Nah informasi ini dan kemunculan Sibai kala itu yang dibilang Amado bahwa memang faktornya Bagian dari tubuh Eida itu dibuat menggunakan tubuh yang ditinggalkan oleh Sibai Itulah kenapa ada beberapa kemampuannya yang tergolong pada scene jutsu teknik seni ilahi Karena dia mewalisi DNA-nya Nah pada tingkatan tertinggi teknik Eida itu sudah mengeluarkan Omnipoten Salah satu kemampuan Dewa yang sangat tak umum nih untuk digunakan karena hal itu bisa membalikkan realita Nah bagi mereka yang tidak terkena Omnipoten Mereka itu umumnya akan sangat menderita Namun yang menarik dari itu semua teman-teman Seperti yang memang benar jika kan teralami dari teknik banding reality bulan Sabit Eida itu Dengan senrigannya itu adalah Saringan Nah mengikut Saringan Matahari Uchiha Sarada Seperti yang terhubungkan dalam last movie dahulu Ketika para pasukan dengan bendera matahari dan bendera bulan Sabit itu bertemu Nah ini memungkinkan nih jika Sarada adalah salah satu warisan dari kubu pasukan tersebut Yakni dari kubu pasukan Otsutsuki yang berlambangan bendera matahari Kita tahu bahwa Sarada itu sangatlah fenomenal Setelah apa yang ditunjukkan Sarada ketika pembangkitan Manggekyo nya Informasi ini itu mencuat kembali bahwa ada kemungkinan Ada masuk terselubung dibalik tema benda-benda langit Yang karena itu mengingat Mereka Saringan Sarada pun juga sudah pernah dimensukan Klu besarnya di tahun 2014 dan itu tepatnya di last movie Dan setelah di last movie kalah itu nih Mereka Saringan Sarada juga kembali dikasih bocoran pada ilustrasi Kishimoto Dalam mengabur-abur volume 1 tahun 2016 Ini memang menarik karena memungkinkan benar Dojudo sekarang itu lebih spesifik lagi pada kekuatan bulan dan juga matahari Begitupun milik Sarada ini yang bersumber pada kekuatan matahari dengan fenomennya tersendiri Nah biasanya si kekuatan yang bersumber pada matahari itu akan luar biasa mengesankan Baik teknik penampasan matahari maupun teknik fusi nuklir matahari Nah itu sama-sama menghabiskan reaksi luar biasa hebat Nah bagaimana dengan Sarada ini Kita tahu bahwa matahari adalah segala pusat dari tata surya Dimana para planet sendiri mengelilinginya Dan kita tahu bahwa hubungan bulan dan matahari itu sangat penting Dalam mengatur berbagai fenomena astronomi dan geologi di sebuah planet Bahkan keduanya memiliki hubungan gravitasi dan interaksi yang luar biasa besar Seperti salah satu contohnya adalah gerakan bulan dan matahari itu memiliki pergerakan yang berbeda di langit sana Dan di era burtu ini akan diriletkan nih sepertinya Kemunculan Mangekyou Sharingan itu sangatlah mengesankan dan semua itu terjadi pada sebuah peristiwa realita pembalik Yang dilancarkan oleh Aida karena merilis Omnipotence Nah ini berarti Aida sendiri itu matanya perlambangan bulan sabit Bukan kayak ini menarik Nah banyak yang berprediksikan nih jika di masa depan nanti Sarada itu akan benar-benar berpengaruh besar dalam jalanan dunia ninja Terkhusus untuk Boruto sendiri dan juga ayahnya Uchiha Sasuke Dia memang tahu apa yang sebenarnya terjadi setelah insiden beberapa waktu ke belakang Sarada pula yang juga berkemungkinan menjadi kunoichi wanita pertama Yang membangkitan teknik-teknik legendaris Uchiha di era sekarang ini Belum diketahui pasti memang kekuatan seperti apa yang akan dibangkitan dengan doujutsunya itu Tetapi jika mengacu pada apa yang terjadi kemarin Sepertinya doujutsunya itu juga akan berhubungan dengan teknik genjutsu Mungkin seperti Koto Amatsukahami mungkin Hmm who knows Dan kita tahu sekarang ini doujutsu memang sangatlah menarik Dan mungkin saja baik beberapa doujutsu pilihan dikenal dengan beberapa istilah Yakni shinjutsu teknik seni ilahi Dan baik Boruto maupun Sarada itu menguasainya dengan Jogan serta Manggikyo Saringan Setelah apa yang kita lihat dalam Naruto The Last Movie tahun 2014 kala itu Dan kita hubungkan dengan kejadian 2023 Saat kedua orang itu membangkitan doujutsu yang sama nih Yang berlambakan dua kubu yang sempat muncul di bulan sana Simbol matahari dan juga simbol bulan sabit Ini lebih terkesan menarik lagi Ketambahan pula untuk kasus dari Omnipotent Aida Mestinya hanya Otsutsuki dan keluarga yang sedara-sedara yang tak bisa Aida taklukkan Dengan mantar penggunaan lebih lanjut itu Tetapi sekarang mister itu sepertinya terlebih terbuka lagi teman-teman Nah kenapa dan apa alasan Sarada tak termalui dengan Aida Sementara Aida sendiri malah terkena manipulasi itu Yaitu semuanya mungkin saja karena sudah takdir yang ditunggu selama ini Bagi kubu Otsutsuki yang di bulan sana Dengan bendera matahari itu Bahwa seseorang yang membangkitan pola itu Akan terhubung dengan Otsutsuki dan kebal terhadap genjutsu kuat sekalipun Nah teknik-teknik yang bersebut pada matahari Biasanya selalu saja mengesankan dan mungkin adalah counter alami Dari para pasukan dan mungkin warisan dari teknik dari bulan sabit itu Mungkin saja sih Gimana bro buat kalian So terakhir pembahasan kita mengenai pertempuran 2 kubu Otsutsuki di masa itu Bulan dan matahari dalam The Last Movie yang terhubung dengan Dojuju di era sekarang ini Selamat menonton video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton video selanjutnya Terima kasih telah menonton video selanjutnya